Kita masuk ke berita utama survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Nasional atau LSN pada 29 Oktober hingga 2 November 2022 menunjukkan Prabowo Subianto merupakan sosok dengan elektabilitas tertinggi jika pemilihan presiden digelar saat survei dilakukan. Menurut Direktur Eksekutif LSN Gemma N. Bakri dalam acara rilis survei pada Jumat 4 November 2022, jika pilpres dilaksanakan saat ini sebanyak 30,2 persen responden mengaku akan memilih Prabowo. Survei LSN juga menunjukkan peta elektabilitas calon presiden mengerucut ketiga nama, yakni Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan survei ini, Ganjar tercatat memiliki elektabilitas 22,5 persen, sedangkan Anies 20,8 persen. Keduanya berada di bawah Prabowo, 26,5 persen responden memilih tokoh-tokoh lainnya dan menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Dalam survei LSN ini juga ditemukan bahwa 54,9 persen responden mengaku sudah mantap dengan calon presiden pilihannya, dan akan mencoblos orang tersebut bila maju sebagai capres. Sementara itu, 38,7 persen responden mengaku pilihannya masih bisa berubah, dan 6,4 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini juga menanyakan soal karakter atau kepribadian yang dianggap paling cocok untuk dimiliki oleh capres. Hasilnya, 40,4 persen responden menjawab tegas, 30,2 persen menjawab merakyat, dan 22,9 persen menjawab cerdas. Survei LSN dilakukan pada 1.230 orang responden yang terpilih melalui teknik sistematik random sampling melalui wawancara via telepon. Oleh karenanya, survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,79 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton!